Intro Nah, selamat pagi teman-teman peran-teman yang dikasih dalam Tuhan Nah, sebelum kita mendengarkan terima Tuhan, kita mau berdoa dulu ya Yuk, kita berdoa Bapak di dalam silta, terima kasih ya Tuhan Hari ini kami akan mendengarkan firma Tuhan Berkati ya Tuhan, firma Tuhan ini Sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kok hitam ya? Semua kok terlihat hitam? Oh, saya remando, bapak kacauan Hitam lagi ya Nah, kalau ingat kacamata itu, pasti kita ingatnya pergi ya Pergi ke pantai, pergi ke mana, pergi ke Bangkok, pergi ke Malaysia, pergi ke manapun Ya, tapi sekarang kita tidak bisa karena COVID ini ya Nah, kalau kita pergi itu selalu ada checklistnya Mau belanja ini, mau pergi ke mana, terus mau ketemu siapa, mau ke tempat yang indah ya Kita sudah rencanakan semuanya ya Nah, ada seorang bapak juga yang suka berpergian Tapi, please-nya bukan belajar Please-nya bukan pergi ke tempat indah Please-nya adalah menjaring orang-orang untuk percaya Percaya sama-sama? Percaya kepada Yesus Kristus sebagai jurus selamat yang hidup Dan juga selalu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Belajar ke tempat indah Itulah keinginannya ya Jadi, dia dipikirannya pergi bukan untuk belajar Dia pikirannya pergi bukan untuk rekreasi Tapi, untuk menjaring orang untuk percaya kepada Yesus Kristus Nah, yang tadi tidak usah ceritakan itu adalah John William John William ini lahir di London 27 Juni tahun 1796 Nah, John William ini hidup di keluarga yang sangat suka sekali mendagang Maka itu, saat John itu lulus sekolah John ini dititipkan ke keluarga Tom Gins ya Dan ayahnya sudah menekankan kontrak Sehingga, si John ini tinggal bersama keluarga Tom Gins Nah, keluarga Tom Gins ini adalah keluarga yang pintar sekali memindai ke sini Nah, waktu itu keluarga Tom Gins ini adalah keluarga yang mengasihi Yesus Jadi, bapak ibu Tom Gins ini selalu mengajak anak-anaknya Mau bunci John untuk pergi ke gereja Nah, pada saat John itu berumur 18 tahun John itu tidak suka adik-adik pergi ke gereja Tapi, lebih suka ngongkrong sama temen-temennya Keluar sama temen-temennya ya Nah, waktu itu dia itu sedang mengukur temen-temennya di bawah pokok Nah, secara tidak sengaja Ibu Tom Gins melihat dia Dan mengajaknya untuk ikut bersama ibunya ke gereja Jadi, ibu Tom Gins itu ngajak Ayo, John ikut aku ke gereja Akhirnya, John itu ikut ke gereja Tapi, dengan hati yang tidak sunang Karena dia, aku, aku sama temen-temennya ya Nah, ketika di gereja Menengah hati yang lakukan Ternyata, ada satu ayat Yang membuat si John ini sadar Dan mau pelayanan, mau ke gereja lagi ya Ayat itu adalah Matius 16 ayat 22 Terus, saya akan tampilkan ya di sebelah ya John akhirnya bertobat Dan akhirnya, memilih untuk menjadi pelayan Tuhan waktu itu Selain dia juga bekerja bersama keluarga ibu dan anak-anak Nah, waktu itu di Inggris Itu sangat kencang sekali berita tentang William Cary Yang dikirimkan oleh badan mesi London Missionary Yang waktu itu dikirim ke India Nah, ternyata Bapak John ini Punya keinginan yang sama Dia ingin melayani Tuhan Pergi ke Kepulauan Pasifik Selatan Ya, di daerah ujung Australia dan Kilian Jaya Nah, dia sangat sekali dan berkeinginan sekali pelayanan di sana Dia itu tidak lupa Bilang kepada calon penangannya Yaitu Mary Supaya Mary juga tahu kalau dia itu rindu untuk boleh melayani misi Nah, saat John berumur 20 tahun John diberikan kepercayaan oleh gelang dan missionary Untuk pergi ke sana Untuk pergi ke Kepulauan Pasifik Selatan Dan setelah pernikahannya Akhirnya si John ini pergi sama Mary ya Dia pergi di bulan September 1816 Dan tiba di Kepulauan Pasifik Selatan Pada bulan November 1817 Jadi, satu tahun ya Mereka perjalanan laut dari London Pergi ke Kepulauan Pasifik Selatan Dan mereka tiba di pulau yang namanya Tuhiti Dan di sana Dan di sana John itu bersama teman-temannya yang adalah Dia berarti dirinya untuk belajar bahasa-bahasa seterpat Bukan hanya Kepulauan Tuhiti Tapi Kepulauan sekitarnya ya Kepulauan sekitarnya itu juga belajar dia Kepulauan Samoa, Kepulauan Pratomomara Itu juga dia belajar ya Nah, akhirnya keinginan John itu didengar oleh Tuhan Dia akhirnya pelayana di Kepulau Raya Thea Dan di sana dia bertemu Kepala Subuh Kepala Subuh yang namanya Takmatola Dan Takmatola ini adalah seorang pemusaha Ya, si John ini ternyata kelima baik untuk pelayanan di sana Pelayanan di Kepulauan Raya Thea Dan ini ya, John mengajarkan mereka itu Mengenal Kristus Yesus sebagai Juru Selamatnya John juga mengajarkan firman Tuhan kepada mereka Dan John juga mengajarkan kepada mereka Untuk membuang perhala dan berdoa Nah, akhirnya ini pun orang-orang raya Thea ini Banyak ya akhirnya percaya kepada Yesus Karena si John ini ya Dan John itu bukan hanya memperlihatkan Kerinduannya untuk mereka percaya kepada Yesus Tapi dia juga mengajarkan bagaimana dirinya Sebagai seorang misionaris Meninggalkan suara nyamanya di London ya Jadi pengalaman hidupnya John sama Mary itu juga bisa diperlihatkan John itu berdoa bukan hanya untuk Raya Thea saja Tetapi John itu juga berdoa untuk Kepulauan lain Dan akhirnya John itu pergi ke Pulau Rututu Dan Kepulauan ini ternyata ada dua orang dari Kepulauan Rututu ini Yang berhenti sehingga ke Kepulauan Raya Thea Di mana John ini tinggal ya Dan John ini akhirnya memberitakan Injil kepada mereka Sehingga mereka itu boleh percaya akan Yesus Jadi mereka itu diajari menulis Diajari mengenal firman Tuhan Diajari mengenal Yesus Diajari meninggalkan berhalang mereka Dan ternyata Tuhan itu membuka jalan Untuk pergi ke sana Pergi ke Ratu Tung Ada kapal Inggris yang berlayang ke Raya Thea itu Tidak pergi ke sana Jadi ada beberapa orang yang dititipkan Orang-orang ini juga akan pulang ke sana dititipkan Menurut nama orang-orang Bersama dengan doa John William Sehingga John ini bisa mengatakan Injil di sana Tengah orang-orang ini tadi Dan ternyata John itu mendengar Setelah orang-orang ini pulang ke beberapa bulan berikutnya Didenarlah bahwa ternyata diinat itu Ada banyak orang yang percaya Karena pekerjaan John Untuk mengajarkan Injil kepada orang-orang Teragut kita didi Dan itu membuat John semakin semangat Giat penginjilan Dan mengajar di kepulauan Raya Thea Agar mereka bisa memutus kembali Orang-orang yang percaya kepada Yesus Untuk sebagai alat keamanan Nah Jadi yang dikasih dalam Tuhan Ternyata John ini sudah punya perpanjangan tangan Dia punya dua orang Yang namanya Papiha dan Fahapata Nah ini adalah dua orang yang cinta Tuhan juga Dan punya semangat yang sama seperti John Yang mereka digirim ke kepulauan yang namanya Ah itu Taki Dan mereka di sana mengabarkan Injil Tetapi teman-teman ya Saat mereka berdua itu mau tiba di sana Eh mereka itu mau dibunuh loh Mau dibunuh Barang-barang mereka dirampas ya Tetapi ternyata Kedua orang ini Papiha dan Fahapata ini Tidak rendang kepada orang-orang Ah itu Taki Tetapi mereka justru mengasihi Dan mendoakan mereka Dan ini ternyata membawa dampak Bagi orang-orang di dalam kepulauan Ah itu Taki Akhirnya mereka itu Menjadi percaya kepada Yesus Mau membuang perhala Mau berdoa Bahkan membuang perutuan Dan waktu John itu ke sana Mengunjungi Papiha ini Dan Fahapata ini ya Dia itu melihat ada satu gereja di sana Wah hebat ya John ini John ini bisa mendelegasikan tugasnya kepada teman-temannya Sehingga pekerjaan injil, pekerjaan misi Bisa berhasil ya Kalau kita lihat tadi ya Tantangan untuk mengambarkan injil John dan kawan-kawan timnya itu adalah dibunuh Mereka dirampas Mereka dirampas Bagi-bagi Dan ada banyak hal Tetapi ketika kita Melayani Tuhan Dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan Percayalah Tuhan selalu membukakan jalan Seperti kepada Si John yang dibukakan jalan Nah John ini ternyata juga mendengar Kata Kepulauan Rarulongan Dan John mendengar Bahwa ada dua orang Dari Kepulauan itu Yang dibuang di Kepulauan Rai Di tempat dimana John terhadap Nah John akhirnya juga Mengajarkan injil kepada dia ya Memberitakan injil Mengenalkan Yesus Yang mengenalkan Yesus kepada dia Dan akhirnya Tiba ketika dua orang ini Ternyata mau pulang Ke Kulau Rarulong Tonang Dan mereka ternyata Menaiki Sebuah Kapal Ya Kapal yang sudah disiapkan Dan mereka itu Akhirnya pergi Ya Dua orang ini pergi John Mary Dan Bapak Pak Piliha Dan istrinya Juga menantang dua orang ini Jadi ada enam orang yang pergi ya Nah waktu tiba Tiba dekat ke pulauan itu Wah ada badai ya Ada badai yang membuat mereka tidak bisa sampai di pulauan itu Dan akhirnya mereka itu cuma sampai di bibir pantai Jadi dari bibir pantai itu ke situ gak bisa pakai kapal yang besar Jadi cuma kapal yang kecil Hadirnya keluarga Bapak Pape Iha dan istrinya serta dua orang ini yang pergi ke sana Ya Pergi ke sana Untuk melihat keadaan Dan ternyata Bapak Pape Iha ini mengatakan kepala John yang ada di seberang Memberikan tanda Bahwa Dia akan tinggal di situ Dan mengatakan Di situ ya Dan John Dan Mary Hanya di sana John dan Mary Itu akhirnya pergi kembali ke pulauan Baru Toma Itu setelah empat tahun lamanya Setelah mereka pergi ke sana Itu kenapa? Karena mereka secara ekonomi tidak bisa pergi ke sana Dan akhirnya mereka pergi ke sana Dan ternyata sudah ada orang-orang yang percaya Kepada Kristus Dan itu adalah anak-anak dari Bapak Pape Iha Dan kita bersyukur ya Itu bersyukur sekali John dan Mary Karena pelayanannya yang begitu luar biasa Nah Bapak John Akhirnya Pergi juga Ke kepulauan lain di Pasifik Di Pasifik Selatan ya Dan akhirnya John itu pergi ke kepulauan Kepulau-kepulau di H. Bridenberg Dan ternyata Ini membuat Mary takut Mary takut Karena mendengar rencana ini Tapi John itu mengatakan sama Mary Mary Dengarkan ya Ada banyak orang yang belum mengenal Yesus Jadi aku harus pergi ke sana Aku mau mengabarkan Injil ke sana Sehingga banyak orang yang boleh percaya Sehingga banyak orang yang boleh percaya Sama Yesus ya Akhirnya Pada 20 November 1839 John ini ternyata Diterima baik-baik di sana Ya Diterima baik-baik Ternyata Pandu Duk itu Pura-pura baik Ternyata Dan ternyata Putusan Injil yang Ikut bersama John Untuk pergi ke sana Semuanya Dibunuh Nah John ini mau melarikan diri Tapi Dia tersandung Dan akhirnya Dia juga Dibunuh Ya Gagal ya Apa yang dilakukan oleh Si John ini Dan akhirnya Putusan Ternyata Ada putusan Injil yang selamat Dan dia pulang Ke kepulauan Raya Tehadi Dia memberitahukan Kepada Mary Dan orang-orang di sana Kalau John itu sudah meninggal Wah Sungguh Keadaan yang sedih lah Seorang Yang semangat untuk mengabarkan Injil Akhirnya Meninggal Ya Mary Dan orang-orang di Matutu Raya Tehadi Di Kepulauan Samoa Ya Di Kepulauan Rahu Tau Nga Tadi Semua proses di Kepulauan Di Kepulauan Akhirnya Mereka itu Berinisiasi Untuk Memumpulkan Persembahan Yang dilakukan oleh Anak-anak sekolah Munggu Untuk membuat Sebuah kapal Untuk pelayanan misi Ya Dan kapal ini Dinamai Dengan besar ya Dinamai John William Jadi Setiap persembahan Yang dilakukan oleh Sekolah Munggu Itu Digunakan Untuk perjalanan Misi Menggunakan Kapal Ya Sekarang kapal John William 1 Itu Sudah Hancur Dan rusak Bagiannya Sekarang yang masih Pertahan adalah Kapal John William 2 Nah Ada-ada Yang berkasih Di dalam Tuhan Kita belajar Dari ini ya Semangat John Mengabarkan John Injil Menyadani Bahwa ada banyak orang Yang belum Percaya Kepada Yesus Makanya Dia bersenangan Untuk mengabarkan Injil Karena Dia ingin Semua orang Untuk mengabarkan Yesus Injil itu Baginya adalah Penting Untuk Merubah orang-orang Yang tidak Percaya Berapa orang Yang sudah dirubahkan John William Di Kebawa Raya Teh Ratutu Ratomoa Adrip Boa Samoa Semua dirubahkan Dan Yakinlah Bahwa ketika kita Mengabarkan Injil Itu Tuhan Akan membantu Dan menolong Pegajan Injil Nah teman-teman Kita kan Mungkin Untuk Pergi ke sana Itu susah Untuk mengabarkan Injil Tetapi Kita bisa mengabarkan Injil Ya Kepada siapa Kepada orang tua kita Kalau orang tua kita Belum percaya Kepada Mbak-mbak Pembantu kita Sopir kita Ya Orang-orang yang membantu kita Yang belum percaya Caranya adalah Lewat perbuatan kita Ya Caranya Kita tidak boleh itu Kasar sama mereka Tetapi Kita harus baik Karena kita Dalam Kristus Semangat itu Yang harus kita punya Semangat Untuk mengabarkan Injil Janganlah Reduk Janganlah Itu Hilang Dari Injil Yang penting Adalah Semangat Untuk mengabarkan Injil Nah Jadi Terkasih dalam Tuhan Kita mau Ayat hafalan dulu Ya Ayat hafalan Yang Melandasi cerita kita Hari ini Dari Yesaya 50 Satu Ayat 5C Kepada pulau Pulau-pulau Menanti Perbuatan Tanganku Mereka Harapkan Kepada pulau Pulau-pulau Menanti-nanti Perbuatan Tanganku Yang mereka Harapkan Ya Sekali lagi Isaya 51 Ayat 5C Kepada pulau Pulau-pulau Menanti-nanti Perbuatan Tanganku Tanganku Tuhan ya Yang Mereka Harapkan Ya Kepada pulau Pulau-pulau Menanti-nanti Dari Perbuatan Tanganku Yang Mereka Harapkan Nah Mari kita berdoa ya Bapak Dalam Sudah Kami bersyukur Ya Tuhan Karena Kami boleh belajar Dari Bapak Ujel Semanat Untuk Mendapatkan Injil Dan Itupun Tanulah Dalam hati Setiap kami Sehingga Kami Menjadi Anak-anak Tuhan Luar biasa Yang mau Melapaskan Terima kasih Ya Tuhan Terima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk Amin